Kisun Rasman, Arif Nasution, dan Deniz Carista masih terus berlanjut. Rasman diketahui merupakan kuasa hukum Medinasin yang dituding Deniz Carista telah menipunya dengan dalih penjualan mobil. Dari Rasman Arif Nasution yang mengaku, sudah membuat laporan polisi untuknya, ya Rasman berharap apabila Deniz segera menyiapkan pengacara. Bahkan diminta menggandeng Hotman Paris Hutapea. Saya sudah LP, laporan polisi, kau dengan Syamsul. Siapkan pengacaramu yang andal bila perlu Hotman. Besok saya preskon tentang kau dan Syamsul. Tulis sosok diduga Rasman yang nama kontaknya di ponsel Deniz Carista adalah Abang Mujarku Sayang. Namun Deniz Carista ternyata sama sekali tidak panik. Justru Deniz seolah meledek Rasman Arif Nasution dengan memintanya menjadi sang pengacara. Di mana tuh Bang? Di mana tuh Bang? Ngaliat Bang. Tapi, oke. Tapi Abang jadi pengacara saya ya Bangnya? Bang, Abang bela saya dong. Saya kan adik Abang. Ya bisa kan Abang pengacara. Abang bela saya, saya aja bela Abang. Nangis kan? Nangis? Nggak ada nangis Bang. Sadar sedang diledek, Rasman Arif Nasution menegaskan, tak akan membalas chat dari Deniz Harista lagi. Bukan panik, ternyata Deniz galau karena sebelumnya dijanjikan menjadi istri Rasman. Aku lagi galau nih gas. Kemarin si Abang Kusa yang bilang mau ikahin aku jadi ke yang delapan. Sekarang dia mau laporin gue, terus enggak mau balas WA aku lagi. Tulis Deniz Harista melalui caption unggahannya pada Sabtu 18 Juni 2022. Semua ini berawal dari transaksi jual-beli mobil antara Deniz, Harista, dan Medina Sein. Bukan hanya Deniz, ternyata banyak orang mengaku sebagai korban Medina, termasuk Uyakuya. Rasman Arif Nasution lantas digandeng Medina Sein sebagai pengacara untuk menyelesaikan masalah dugaan penipuan itu. Masalah merembet ketika Rasman mengungkit pamur Uyakuya yang didilainya tak pantas menjadi artis. Rasman Arif Nasution 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 Rasman Arif Nasution